CGA environment atau lingkungan yang dibuat secara digital menggunakan komputer. Hal ini mungkin konten kreator bisa lebih bebas mengekspresikan kreatifitasnya. Nah, contohnya sekarang. Kita sudah menikmati senja di abad pertengahan. Oh, kalian bukan menikmati senja? Oke, oke, gen. Kita ganti jadi malam. Oh, atau mungkin kita ganti saja ke set paman lain gitu. Nah, mungkin beberapa dari kita yang berpikir, Oh, gila, ini speknya pasti keren nih. Speknya dewa nih. Tapi bagus nih. Oh, iya. Saya harap begitu sih. Tapi ya, terkadang kelihatan itu gak sesuai dengan harapan. Di sinilah tempat saya berkarya. Ya, sederhana. I5 generasi ke-8, RAM 12GB, dengan Nvidia MX150. Namun, dengan segala keterbatasan yang ada, tidak menjadi penghalang bagi saya untuk terus berkarya dan berkembang. Contohnya, saat pembuatan scene awal di video ini, bukan hal mudah dalam membuat CG environment. Banyak kerintangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah rendering. Scene awal yang kalian lihat tadi, itu dirender menggunakan EV. Bahkan ada yang pakai viewport. Kalau saya menggunakan cycles, yang mana itu lebih realistis dan lebih bagus, itu memakan waktu satu frame-nya adalah 10 sampai dengan 15 menit. Dan scene awal itu, ada 1473 frame. Jadi, saya butuh waktu sekitar 10 hari, kurang lebih, buat ngerender. Wow, itu lama banget 10 hari. Tentu saja itu bundir. Kalau laptop saya selalu ngerender, bagaimana ingin menciptakan karya baru? Jadi, nggak hanya skill dan dedikasi yang tinggi, kita juga perlu sistem yang mumpuni. Itulah kenapa saya perlu ASUS Zephyrus SGX502. Laptop ini memakai Intel Core i7 generasi 9, yang mana kita perlu prosesor yang tinggi dalam kebutuhan 3D simulation. Lalu, dibarengi dengan RAM-nya 32 GB RAM DDR4 dengan kecepatan 2660 MHz. Kita perlu multitasking, kita sebagai konten kreator, khususnya CG Artis, kita buka berbagai macam software dengan segala kebutuhannya. Dan juga, yang paling ganas menurut saya adalah dia menggunakan VGA seri RTX 2070. Kenapa saya begitu hype sekali dengan ini? Karena software yang saya pakai itu Blender. dan dewasa ini, Blender telah mendukung fitur optics, yang mana itu memungkinkan kita merender jauh lebih cepat, dua kali jauh lebih cepat, dibandingkan menggunakan kuda. Kalau dibandingkan dalam top saya ini, mungkin bisa 10 kali, atau lebih. Jadi, saya nggak perlu pusing masalah soal rendering atau berbagai macam lainnya. Saya bisa lebih bebas dalam berkreativitas dan membuat karya yang lebih baik dan lebih bagus lagi. Terima kasih. Terima kasih.